Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan review S.I. Figur Sinkocoseho Shadow Moon Oke jadi Shadow Moon ini adalah figure yang diluar dari rencana saya Dimana saya berencana Kemarin saya sempat ngomong Saya ingin beli Shadow Moon itu di tahun depan Di awal tahun ataupun di pertengahan tahun Menunggu harganya itu murah Menunggu harganya itu stabil Tapi karena saya udah ngebet banget dan juga udah keracanan banget Pada akhirnya saya harus membeli figure ini di harga Rp 1.400.000 Dan saya belinya di Om Layulius ataupun di GF Mall Shop Mungkin buat teman-teman sudah gak asing lagi nama ini Beliau ini adalah seller yang sangat terpercaya di Indonesia Jadi kalau pengen pre-order item ataupun pengen beli ready Bisa cek di Facebooknya Om Layulius Oke jadi ini pertama kalinya saya beli Shadow Moon Dimana Shadow Moon ini sudah rilis 3 kali Yang pertama ada versi old Dan juga ada versi renewal Dan yang terakhir ada versi Sinkocoseho Nah yang pastinya saya belum pernah beli sama sekali Baik itu yang versi old ataupun versi renewal Saya belum pernah beli sama sekali Jadinya ini adalah Shadow Moon pertama yang saya punya Dan ini adalah pertama kalinya saya megang Shadow Moon Kita akan coba review secara detail Apakah ini lebih keren dari black atau gimana Kita review seperti biasa dari packagingnya dulu Oke untuk packagingnya ini sama halnya Seperti Sinkocoseho pada umumnya Dimana ada foto close upnya dari Shadow Moon Seperti ini dengan efek noise Ya ada logo-logo bandai warna biru Tamacination dan juga ada hologramnya Di sebelah kanan dan kirinya ada tulisan dari Shadow Moon Di bagian bawah dan bagian atas ada tulisan dari SIV Guard Di bagian belakang ada pose-pose keren dari Shadow Moon sendiri Dan ini setelah dia diduelin bareng black jadi keren banget ya Oke saya gak sabar lagi dan kita akan coba Review SIV Guard Sinkocoseho Shadow Moon Oke dan kita akan unboxing Shadow Moon ini Saya sudah gak sabar dan saya sangat excited sekali untuk unboxingnya Yang pertama sudah pasti kita mendapatkan kertas Eh apa ini? Oh ada ucapan terima kasih disini Oke dan yang pertama ada blister Shadow Moon punya Dan ini cukup lumayan susah bukannya Oke dan inilah dua blister Shadow Moon dan juga aksesorisnya Sebelum ke Shadow Moon kita akan Lihat lebih detail lagi aksesoris yang kita dapatkan di figur ini Oke yang pertama kita dapat part tangan seperti ini Dia kayak nunjuk gitu dan juga ada kutek-kuteknya kayak gini Warnanya warna silver Oke mantep Berikutnya dapat part sepasang kayak gini Part tangan sepasang Kiri dan kanan yang nyantai kayak gini Berikutnya dapat part tangan sepasang mencengkram kayak gini Oke Mantep ini kayak berasa tangannya galvan ya Dan yang terakhir kita dapat part tangan buat megang senjatanya Kayak gini Oh dan iya Kita juga mendapatkan part tangan tambahan buat si Black megang senjatanya Shadow Moon Buat megang pedangnya Bukan pedang itu Pedang yang ini Berikutnya kita dapat part pengganti Ini buat pengganti sempaknya ataupun bagian celananya Dia bahannya lembut banget kayak gini Ya Oke jadi caranya itu ada di buku manualnya gampang banget Tinggal dicopot-copot dan tinggal dipasang ini Ya kayak gini kira-kira Berikutnya kita dapat pedang legendarisnya yaitu adalah Satan Saber Dan ini adalah pedang utama miliknya Shadow Moon Di seris Kamen Rider Black Yaitu adalah Satan Saber Oke kira-kira detailnya seperti ini Dan ini Wah tipis banget woy Tuh Ini tipis banget Nggak tebal Ini bisa patah loh hati-hati Tapi untuk apa juga kita gini-giniin kan Dan warnanya clear seperti itu Dan wah ini mantep banget nih Sumpah Suka banget ngeliat warna merahnya nih Beuh Keren Dan yang terakhir kita dapat pedang Shadow Saber Oke jadi pedang yang kecil dan juga pedang yang besar Miliknya Shadow Moon di seris Kamen Rider Black RX Ini artinya Scene kocho Black RX bakalan rilis ataupun bakalan muncul entah kapan Sepertinya bakalan tahun depan Semoga tahun depan Karena Black RX adalah Kamen Rider ataupun Satria Bajah Hitam Favorit saya pada masa saya kecil dulu Oke dan detailnya seperti ini Ya Jadi ini munculnya di Kamen Rider Black Kalau yang ini munculnya di Black RX Kira-kira seperti ini Ya partnya cukup lumayan banyak sih untuk Shadow Moon ini Gak jauh beda dengan versi Renewal dan juga versi Old-nya Partnya gak ada yang berubah Oke kita langsung review SAE Vigor Shinko Choseho Shadow Moon Oke dan inilah Shadow Moon Gila Dari bawah sampai ke atas Kayak gini memang bener-bener berasa banget aura Shadow Moon-nya Ini purchase banget sama seperti di serisnya Oke Coba kita jejerin dengan Ini sumpah ini di luar dari ekspetasi saya Ternyata Shadow Moon ini keren banget loh Coba kita pertemukan dia dengan abangnya dulu Yaitu adalah Kamen Rider Black Kayak gini Akhirnya Akhirnya Saya gak sabar buat nunggu Black RX jadinya Oke kita akan review dari bawah sampai ke atas seperti biasa Oke untuk telapak kakinya polos aja seperti ini Gak ada yang neko-neko Terus kita naik lagi ke bagian atasnya kira-kira seperti ini Nah Ini seperti gambar atau video yang bisa didengarkan Ada bunyi Ya bunyi kayak langkah kaki Shadow Moon gitu Yang bikin cakep sih ini sih Ini bisa dinaik turun kan Begini nih Nah ini berasa banget kayak kaki serangga Seperti kaki belalang kan Kayak gini Tuh Dan dia sampai sejauh ini ternyata Di bagian bawah ini Oke Jadi kalau jalan cekik-cekik Cekik gitu kan Mantap sih ini Sumpah Dan ada kayak ini Bulu-bulu durinya gitu Di bagian kakinya mantep sih warna-warna silver gitu Shadow Moon Oke untuk di bagian kaki bawahnya ini Ternyata ini bisa dicopot Ini bisa dicopot dan bisa diputar seperti ini Iya Kayak gini Oke mantep sih ini Keren Nah fungsinya itu agar bisa si Shadow Moon ini Bisa diposisiin berjalan seperti ini Dia jauh lebih gampang sekali kalau diposisiin kayak gini Kalau itu dibalik Oke dan disini juga ada motif kayak besi gitu Kayak habis dilas gitu Naik lagi ke atas Ini seperti ventilasi pada pahaknya Agar sirkulasi udara di dalam kostumnya itu berjalan dengan lancar Mungkin seperti itu Oke terus naik lagi ke bagian celana dalamnya kayak gini Eh ini kalau saya rasa celana dalamnya agak ini ya Apa Agak keras ini Berbeda dengan yang tadi saya pegang Ya ini agak keras nih Kalau tadi itu lembut banget tadi Iya ini keras banget Dan ini juga ada Shadow Chagernya Kayak gitu warna hitam Eh bener-bener gak sih Shadow Chagernya namanya ya Buat berubahnya Oke kayak gitu Oke nice banget nih Sabuknya kayak gitu warna hijau Dan ini ini apa Oke ini ada cat lagi yang meluber Berikutnya detail di bagian tangannya kira-kira seperti ini Banyak sekali Apa Elemen kayak besi-besi gitu kayak gini Jadi ini bagian ini agak sedikit keras ya Tuh agak sedikit keras Dan kering Jadi hati-hati untuk bagian ini Kayaknya ini bakal rentan untuk patah sih Kalau jatuh Ya jangan sampai jatuh juga sih Dan ini apa Ini juga ada minornya seperti ini Oke Ya ini kayak Bekas guntingan runner gitu aja sih Di bagian belakang polos aja kayak gini Dia warna silver dove gitu Terus di bagian armor di dadanya kayak gini kira-kira Saya sih gak bisa komen apa-apa sih Karena teman-teman sudah tahu sendiri Saya demen itu kerennya kayak gimana di filmnya Iya kan Bagian di nice Di bagian atasnya kayak gitu Kira-kira banyak sekali bulatan-bulatan gini Kayak bekas las besi gitu kan Tuh kayak gini Oke cakep Yang paling keren adalah di bagian Kepalanya Terutama di visor matanya yang warna hijau ini Ini memang bener-bener visor mata yang sangat bening sekali Dari jaman Oort Dari jaman Rinewal Dan dari Dan sekarang Sinko Choseho ini mata Shadow Moon itu adalah mata yang paling indah sih SIF-nya juga Aslinya juga Karena memang asli itu bening banget kan Kayak nyala gitu loh Kayak nyala Kita coba bandingin sama black Nah kalau black tuh kayak gitu Kalau Shadow Moon ini lebih Lebih nyala aja sih Shadow Moon ketimbang black kayak gini Tuh Iya kan Cuman yang menjadi permasalahan di Shadow Moon adalah Ini kering banget dan tipis banget Jadi jangan sampai jatuh untuk figur ini Karena akan wasalam Di kemudian harinya Oke Nah detailnya kira-kira seperti itu Di bagian sampingnya Di bagian sampingnya kayak gini Dan juga ada taringnya seperti itu Oke nice Untuk detail dan juga untuk Shadow Moon Teman-teman semua sudah pasti tahu detailnya kayak gimana Jadi sehingga akan perpanjang lembar Oke kita akan masuk ke bagian artikulasinya Oke sekarang kita masuk ke bagian artikulasinya Kita turunin sedikit Artikulasinya kita coba Di bagian kepalanya harusnya tidak ada masalah Bisa berputar seperti ini Dan lembut sekali joinnya Untuk menunduk seperti ini Mendonggak dia seperti ini Untuk kiri dan kanannya seperti ini Terus di bagian shoulder kiri kanannya ini bisa di Wah ini yang keren nih Ini ternyata beda ya Ya Shadow Moon dia lebih besar bagian armor shoulder kiri dan kanannya Dan dia juga menggunakan bahan seamless seperti black Sampai sejauh ini belum ada Belum ada kasus dimana Shadow Moon ini retak Ya iyalah barangnya juga baru datang kok Oke tapi di luar Indonesia pun belum ada info retak-retaknya gitu lah Gak kayak si black Nah jadi dia kayak body seamless gitu di bagian bawahnya Di bagian sampingnya juga Nah kayak gini Oke Nah kelihatan gak sih Tuh Di bagian keteknya kira-kira kayak gitu Jadi kayak bahan kulit gini Dan sumpah ini keren banget tuh Asek Sedap woy Keren-keren Ada June Butterfly di dalamnya seperti ini Oke Oke mantep Ini bisa naik turun-naik turun seperti ini B-setnya dia bisa Bisa-bisa kayak gitu Bisa diputar Dan dia gak ngikut Kalau si black kemarinnya ngikut Itu ya kan Si black juga ngikut Tapi kalau Shadow Moon dia gak ngikut Mantep Oke Untuk berputar 360 rajat bisa seperti ini Cuma saya agak-agak takut juga sebenarnya Tuh Aman Oke aman Double join di bagian tangannya kayak gini Mantep Oke Ini ada fitur tersendiri nih gak Oh gak ada Bagian tangannya bisa diputar seperti SAF pada umumnya Oke bagian torsonya yang gak kelihatan banget nih Tuh torsonya seperti ini Dia kayak body seamless juga di bagian torsonya Oke untuk nunduk dia seperti ini Ya oke untuk artikulasinya kira-kira Seperti itulah di bagian perutnya Dan dia kayaknya menggunakan bahan kulit di dalamnya Kita akan coba bongkar nanti Berikutnya di bagian pahannya ini bisa diputar Dan pahan juga kayak menggunakan bahan seamless kayak gitu di dalamnya Oke ini bisa berputar sampai situ saja Dan ini serot banget Untuk ke belakang dia Untuk ke belakang dia mentok sampai sini Untuk ke samping dia Ah ke samping sampai sini saja Agak-agak lumayan ngeri sih ini Karena jauhnya gak kelihatan Nah untuk ke depan seperti ini Oke double jam di bagian lututnya kira-kira seperti ini Nah hanya sampai sini saja Bagian lututnya Apakah dia ada fitur yang sama seperti black Oke ternyata ada sedikit kayak gitu Hanya tipis aja seperti ini Oke Di bagian kakinya ini ada pivotnya Apa enggak ya Oke kayaknya di bagian kakinya ini Oke kakinya ini cuma bisa kayak gini Kayak gini kayak gini Mutar dia kayak gini bisa Untuk pivotnya dia gak bisa deh Dia langsung kehalang tuh Oke bagian pivotnya gak bisa Oke Ini juga keras lumayan keras Oke lah untuk artikulasi kakinya ya Ini karena ada bagian ini jadi sedikit terbatas Oh Oh ya mungkin kayak gitu Ya ya paham 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 Coba kita copot dulu ya ini ya Oke saya akan coba copot ini Bagian kakinya dulu Agak sedikit keras Wow Wah ini cukup Cukup lumayan tinggi Iya jauh ya Oke jadi kayak gitu Ini bahannya lembut banget ini Oke selanjutnya kita copot bagian ini Ah Oh enak banget Copotnya enak banget Lembut ya Tuh Dan ternyata nih kayak gini dalamnya Wow ini apakah bisa ngelotok ya Jadi dalamnya kayak gini Ada karet-karetnya gitu Ya nih lembut-lembut banget ini Jadi dimasukin ke dalam sini Eh ini mana depan-mana belakang tadi nih Oke dan ini keras dia Bener kan ini keras ternyata Dan ternyata ini berbanding kebalik sama part penggantinya Part penggantinya lembut banget tuh Oke Ini mana depan-mana belakang nih Saya gak tau nih Oh ini belakang pasti nih Ini depan Eh ini mana bener nih Mungkin Mungkin pemasangannya yang agak sedikit mengganggu adalah bagian ini sih Karena kita harus mengepaskan dia dengan ini Yang ini harus masuk ke dalam ini Tuh Makanya lembut sih Tapi harus dimasukin tuh Kalau ngapas kayak gini dia Nah ini perbedaannya saat kita ganti celananya Kalau pakai celana yang default tadi yang keras Dia mentok kayak gini Tapi kalau kita sudah merubah yang versi lembut kayak gini Ini jadi bisa ditekukin ke depan sejauh ini Jadi itu perbedaannya Oke jadi yang membedakan di bagian sempaknya ini Yang bagian defaultnya yang keras Dan juga yang bagian tambahan yang lembut Perbedaannya adalah Kalau kita mau posein dia ekstrim Terutama di bagian pangkal paha Atau di bagian kaki Kita membutuhkan bagian sempak yang lembut seperti ini Untuk pose-pose ekstrim Nah Yang jadi masalahnya kan Kalau kita tekuk Dia bisa Memunculkan tekukan Di bagian itunya Maka gak akan elok Kalau diposein berdiri seperti ini Nah makanya Bandai menciptakan Yang versi keras Dan juga yang versi lembut Karena yang versi lembut itu Untuk pose-pose ekstrim Yang mengakibatkan lekukan Kalau kita posein dia berdiri Akan keliatan lekukannya Makanya dibikin bandai Yang versi keras ini Untuk Kalau dia berdiri Gak keliatan lekukannya Kayak gitu sih Ini adalah perbandingan Antara Gavandono Shadow Moon Dan juga Dragonic Knight Sama-sama warna silver Semua seperti ini Oke Jadi itulah review kita Untuk Shadow Moon Sinko Coseho Jadi buat para bapak-bapak kolektor Shadow Moon Pasti sangat wajib Sekali di koleksi Karena Fansnya Shadow Moon ini Jauh lebih banyak Ketimbang fansnya Black Satria Bajitam Ya gak sih Oke Karena disini Proposinya jauh lebih bagus Ketimbang versi Renewall Dan juga Ada fitur-fitur tersendiri Ada body simulation juga Yang sampai sekarang Belum ada isu keretakan Semoga saja gak ada Nah jadi buat teman-teman Yang pengen punya Shadow Moon Saya bisa kasih Masukan Yaitu adalah sabar Jadi kalau teman-teman Pengen bersabar Bisa dapetin Shadow Moon ini Dengan harga yang murah Ya bener Karena ini adalah Barang reguler Bukan barang pibandai Ini pasti bakalan Banyak sih di pasaran Bakalan banjir di pasaran lah Jadi santai saja Dan Slow aja Yang penting kita punya aja Barangnya ya gak sih Oke Nah jadi segini dulu Video review kita kali ini Kalau ada kurang-kurang kata Mohon dimaafkan Kalau ada masukan Tulis di kolom komentar Buat teman-teman yang sudah bergabung Ataupun sudah lama nonton Tapi gak subscribe Langsung saja di subscribe Dan jangan lupa juga Untuk share video ini Agar teman-teman kalian Juga bisa keracunan Dan juga Ya bisa menjadi bahan pertimbangan Apakah ini bisa layak Untuk dibeli atau enggak Oke Jadi itu pesan saya Oh iya dan jangan lupa juga Untuk follow Instagram saya Di umamkan 30 Dan saya umam pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Tuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya hält reticini Terima kasih.